Pemerintah mencatat realisasi serapan dana pemulihan ekonomi nasional hingga 10 Desember mencapai 519,7 triliun rupiah atau 69,8 persen dari pagu sebesar 744,77 triliun rupiah. Dari sejumlah kluster serapan anggaran, insentif usaha telah mencapai 100 persen dari alokasi anggaran yang tersedia, yaitu 62,8 triliun rupiah. Jelang akhir tahun, pemerintah mencatat realisasi serapan dana pemulihan ekonomi nasional hingga 10 Desember 2021 mencapai 519,7 triliun rupiah atau 69,8 persen dari pagu sebesar 744,77 triliun rupiah. Realisasi anggaran tersebut terdiri atas serapan anggaran di bidang kesehatan sebesar 143,29 triliun rupiah, Serapan anggaran perlindungan sosial mencapai 152,18 triliun rupiah, kluster program prioritas 83,64 triliun rupiah. Serapan anggaran pada kluster insentif usaha 62,8 triliun rupiah, dan serapan anggaran kluster dukungan UMKM dan Koperasi tercatat sebesar 77,73 triliun rupiah. Pemerintah mencatat anggaran pada kluster insentif usaha telah mencapai 100 persen dari alokasi anggaran yang tersedia, jadi sebesar 62,8 triliun rupiah. Pemerintah memprediksi serapan anggaran insentif usaha akan melampaui pagu yang mencapai 70,6 triliun rupiah atau 112,3 persen dari pagu. Pemerintah memastikan serapan anggaran insentif usaha yang tinggi menunjukkan sektor-sektor perekonomian Indonesia mulai berkelihatan kembali beraktifitas. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Jawa. Terima kasih telah menonton!